Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya ya kali ini saya akan unboxing ya teman-teman kita buka aja ya teman-teman ini kemarin saya beli di tokonya langsung ya ini sebenarnya udah dibuka teman-teman jadi langsung saja kita unboxing ya sini saya akan membeli brika teman-teman ini brika tri axis smartphone gimbal bisa dilihat ini untuk stabilizer handphone Oke langsung saja kita buka apa aja yang kita dapatkan di sini kalau di online itu lebih murah teman-teman terus dapetnya juga banyak ya teman-teman ternyata pasti beli di tokonya langsung itu teman-teman kita ada sebagian yang tidak diberikan ya kalau di online kan itu dapat juga baju segala macem ya teman-teman tapi ini harganya lebih mahal ini harganya itu dibawah 1 juta kalau di online kan kita bisa dapet baju harga yang sama nah ini tidak kita buka aja udah tidak terlalu lama yang pertama kita mendapatkan kartu garansi yang sini bisa kita lihat kartu garansinya ini ini kartu pantauan dengan nah ini ada kartu garansinya bisa dendam terus panggung lagi kemudian kita lihat lagi apa aja yang sudah di dalamnya kita dapat kita dapat usb ya teman-teman tapi tidak mendapatkan adapternya karena ini bisa di charge dengan adapter handphone kita sendiri kemudian ini juga kita mendapatkan apa ini kayak mini port gitu ya tapi ini dia cuma hanya untuk berdiri seperti ini beda dengan yang ini kalau yang ini kan bisa turun atas bawah kemudian kita mendapatkan ya kali untuk tasnya ini memiliki tas ya wadahnya jadi kita diberikan juga di dalamnya talinya tasnya nanti kita pasang oke langsung saja kita buka ya teman-teman kita buka saja nah ini yang ditunggu teman-tunggu ini adalah gimbal mdk yang harganya cukup lumayan merah ya teman-teman ini masih di bawah 1 juta teman-tunggu harganya itu sekitar 900-an ya teman-tunggu masih di bawah 1 juta jadi harganya masih terjangkau ada lagi jadi satunya itu yang bifo eh stabilizernya itu ada yang harga sejuta 200 dia yang pro ya teman-tunggu ini kan berikan apa ini steady ini berikan steady bukan yang pro jadi putarannya hanya 300 kalau disini ada keterangannya juga bisa dilihat sinyal jadi disini ada untuk baterainya itu 4000 mAh kemudian untuk kapasitas nampung bebannya itu 250 gram teman-teman ya juga sudah ada bluetooth jadi untuk mengontrol HP melalui Brikanya itu disini menggunakan seperti ini ya dan kita akan tes menggunakan HP kita tes menggunakan HP Xiaomi ya jadi ini belum saya download aplikasinya teman-teman nanti pas kita akan mengetesnya berjalan kita akan download aplikasinya nama aplikasinya itu kemarin ini berikan steady ya teman-teman besteddy coba saja di playstore itu besteddy ini ada di bagian bawah sini ini saya akan di kalian akan disuruh mendownload be steady agar bisa dikoneksikan ke berikanya langsung kita tes aja cara memasangnya itu seperti ini kemudian kita tarik nah posisinya seperti ini ini untuk bagian bawah dan ini untuk menjepit bagian kiri kanannya dari HP ini kalau sudah yang pertama sebelum kita menghidupkan ini harus kita stabilkan terlebih dahulu ya teman-teman jadi posisinya itu begini nanti kalau ini kan masih berat sebelah ya teman-teman jadi ini bagian bawah sini itu kita putar kemudian kita dorong ke dalam kalau dia beratnya ke kiri kalau ke kanan tinggal kita dorong ke kita tarik keluar kalau sudah stabil begini langsung saja kita kencangkan kencangan seperti ini kalau posisinya sudah seperti ini baru kita hidupkan cara menghidupannya tinggal kita tekan lama sampai lampu ini hidup semua teman-teman kalau ini dia akan bergerak sendiri dan memposisikan handphone-nya kita tes kamera nah misalnya begini jadi di bagian sini juga ada analog ya jadi kita bisa memutar atau menggeser dari HP-nya berfungsi ya teman-teman untuk putarannya ini hanya 300 330 teman-teman kalau yang pro itu bisa 600 kita langsung tes jalan aja ya teman-teman ya teman-teman disini kita mengetes tidak menggunakan stabilizer ya teman-teman kita akan coba lari kesana kita jalan santai kemudian nanti kita akan lari teman-teman nah disini kita lari ya teman-teman oke setelah ini kita akan coba menggunakan gimbal ya kita akan menggunakan stabilizer-nya apakah berbeda atau tidak oke teman-teman sekarang kita coba menggunakan brika ya teman-teman kita lihat nanti perbedaannya seperti apa kita jalan santai dulu seperti tadi kemudian kita lari teman-teman saya lebih kencang teman-teman oke kita lihat perbedaannya capek oke teman-teman itu tadi perbedaan dari menggunakan apa merekam menggunakan brika stabilizer gimbal ini dan merekam tidak menggunakan stabilizer ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri perbedaannya itu lumayan ya lumayan meredam ya teman-teman kalau kita mau ngambil gambar yang mungkin sifatnya lari itu bagus sekali ini menggunakan gimbal seperti ini mungkin cukup unboxing dari saya teman-teman ini akan saya gunakan untuk sehari-hari untuk merekam kegiatan-kegiatan dan untuk membuat video youtube saya teman-teman dukung terus channel saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati